Intro Shalom dan salam sejahtera para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan membahas pelajaran ketiga Dengan judul supaya mereka semua menjadi satu Dari gereja Atun Ben Hil saya akan bacakan etafalannya yang tertulis dalam Johanes pasal 17 ayat yang ke 20 sampai 21 Dikatakan demikian Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka Supaya mereka semua menjadi satu Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Kita harus perhatikan bahwa Injil Johanes yang kita bahas pada pekan ini Memberi kita jendela untuk melihat bagaimana keprihatinan Yesus Akan situasi gereja pada saat ini Akan situasi pengkhianatan dan kematiannya Dan juga ada hal-hal penting yang Yesus ingin tekankan Pada pelajaran sekolah sabat pada pekan ini Ini adalah perunjukan yang tepat Karena Tuhan kita dalam doa pun Ia menguruskan dirinya untuk pengorbanan Dimana dia pada saat yang sama Imam sekaligus korban Nah sebelum kita bahas lebih lanjut Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan Sesuai penerbangan semua sabat kita Bagi para pemimpin guru yang pertama Kita mengetahui Apa mandat dan Untuk apa kesatuan yang diberikan Yang kedua kita harus merasakan Kesatuan yang dibahas pada pelajaran ini Khususnya dalam cara misi gereja Diperlukan untuk misi Yang ketiga kita diajak untuk melakukan Menunjukkan kasih dan penghormatan Khususnya dengan hubungan kita ke gereja-gereja lain Kita akan mulai Bagaimana Yesus katakan dalam doanya Supaya aku menjadi satu Sama seperti engkau dan aku alapah Adalah satu Itu sebabnya ketika pelajaran dibuka pada hari minggu Dikatakan Yesus berdoa untuk dirinya sendiri Apa yang didoakan setelah Yesus berdoa untuk diri sendiri Agar dia bisa melaksanakan misi yang apa Yang super berat Saya katakan super berat Karena apa? Karena dia harus menunggu 30 tahun setelah Dia sudah mengetahui bahwa Pada umur 31-30 dia akan mati Dia harus tunggu itu hukuman tersebut Sebagai bagian dari konsekuensi Atau akibat dosa dari manusia pada 4000 tahun sebelumnya Sehingga Yesus berdoa Dan dia katakan agar dia bisa siap Dalam menghadapi ini Kemudian Yesus juga berdoa Dengan memulainya dan memuliakan Bapak Agar dia dapat melakukan kehendaknya Bahkan dikatakan disini Yesus juga dalam doanya Dia mau agar kita Atau manusia pada saat itu Oleh kematiannya Mendapatkan kehidupan yang kekal Itu sebabnya pada paragraf ke 3 Yesus mengatakan Apakah yang hidup kekal itu Menurut Yohanes 3 Apa artinya mengenal Allah? Mengenal hidup kekal Allah harus mengenal Yesus Mengenal Yesus artinya apa? Mengikut Kristus Yang telah diutus oleh Allah Dengan kata lain Ketika kita berhubungan Berat dengan Bapak Dengan Yesus Maka itu merupakan satu syarat Agar kita layak untuk mendapatkan Hidup yang kekal tersebut Itu sebabnya Ketika Yesus disalib Apa yang dia katakan? Sudah selesai Apa artinya sudah selesai? Misinya untuk menjadi Jurus Selamat Dunia Sudah selesai pada saat itu Sehingga sebelum dia meninggal Dia katakan Dan kalau boleh manusia apa? Mengenal Engkau ya Bapak Melalui Mengikut Aku Jadi siapa? Yesus Kristus Dan yang kedua Dia berdoa buat Murid-muridnya Apa doanya? Kalau ketemu kebelajaran pada hari ini Maka dikatakan Doanya adalah Agar murid-muridnya Bisa mengalahkan kejahatan Kenapa? Kata kejahatan disini Masih bersifat umum atau global Namun yang paling penting Kejahatan dimaksudkan disini Perpecahan Doa Yesus dilakukan Untuk perlindungan mereka Di dunia ini Karena apa? 1 Johannes 5 19 mengatakan Bahwa Dunia inilah tempat Murid-murid Akan melakukan pelayanan Mereka Dan Yesus berdoa Agar mereka Dilindungi dari Kejahatan Dunia Bahkan dikatakan Pada paragraf Kedua bagian akhir Hari Senin Yesus perlu berdoa Pengantaran untuk mereka Agar si jahat Tidak akan mengalahkan mereka Kenapa? Karena ternyata Pada paragraf ke Empat Dikatakan Bahwa akan ada Kecemburuan Akan ada Siak prasangkah Bahkan akan ada Suatu hal yang Mengganggu mereka Para murid-murid Untuk bekerja Itu terbukti Kalau sudah ingat Panjalan kuartal lalu Paulus Silas Timoteus Lukas pun apa Tidak sependapat Bahkan Petrus pun Yang punya misi sama Hanya beda konsep Berbeda pendapat Itu sebabnya Pada paragraf Ke Empat Hari Senin Dikatakan Mengetahui bahwa Kecemburuan dan iri hati Bisa mencapai Belah murid-murid Seperti yang Pertanya sebelumnya Maka Yesus berdoa Untuk persatuan mereka Apa doanya? Ya Bapak yang kudus Pelihara lah mereka Dalam namamu Yaitu Namamu yang telah Engkau berikan kepada aku Supaya mereka Menjadi satu sama Seperti kita Artinya apa? Misi Supaya semua menjadi satu Demikian ini Jemaat Tujuan Jemaat Dikan agar Jemaat menjadi satu Dalam meneklapasikan Injil Namun masalahnya Sekarang banyak sekali Jemaat yang hanya Karena masalah kecil apa? Bertengkar Hanya karena mungkin Ada masalah di Di Majelis Bertengkar Ada masalah Di kelompok kecil Bertengkar Artinya apa? Yesus sangat tidak inginkan itu Lalu ketika Yesus Berdoa buat dirinya Kemudian buat Murid-muridnya Pak penjara selasa Mereka Yesus pun berdoa Bagi mereka yang Akan percaya Kepadaku Siapa itu? Orang-orang di luar itu Apa dikatakan? Yesus berdoa Pada pertama Agar orang percaya Di masa depan Juga Menjadi satu Di beberapa tempat Dalam Injil Johanes Yesus menyebutkan Satuan Bapak dan Anak Mereka Mereka tidak pernah bertindak Secara independen Satu sama lain Namun selalu bersatu Dalam segala hal yang Berlakukannya Artinya apa? Di masa depan Itu kita sekarang Orang-orang masa depan tersebut Harus bersatu Kenapa? Karena Yesus yang Kesatuan yang Yesus Maksudnya apa? Alah agar kasih yang Kita terapkan Bahkan satu kasih Satu tujuan Satu iman Bahkan dikatakan Tampilan persatuan sejati Mereka Seharus memberikan Kesaksian Demikian akan kebenaran Injil Kalau saudara baca Paragraf Terakhir Harislasa Bagian B Dikatakan Bagian A Allah sedang memimpin Satu umat Untuk berdiri Dalam kesatuan Yang sempurna Di atas panggung Kebenaran Abadi Allah merancang Agar umatnya Semua masuk Dalam kesatuan iman Artinya apa? Allah mau Supaya kita semua bersatu Pada masa depan Itulah doanya Dan pada pelajaran Hari Rabu Dikatakan apa? Persatuan orang Kristen Kalau kita baca judulnya Persatuan orang Kristen Orang Kristen yang mana? Ingat Kita harus memahami Bahwa umat gereja Masyarakat ketujuh Cenderung memahami Doa Yesus Yohannes 17 Sebagai Langsung berlaku Untuk Kesatuan Denominasi gereja mereka Bahkan Kita memahami Kita harus bersatu Namun masalah sekarang Bagaimana kita Seharusnya berhubungan Dengan denominasi lain Nah ini masalahnya Kecenderungan banyak Dari antara kita Cenderung kita Menganggap diri eksklusif Dibandingkan yang lain Ellen G. White Kasih amaran disini Pada paragraf Ketiga keempat Hari Rabu Dikatakan Ellen G. White Menulis Sehubungan dengan G.M.H.K Bekerja sama dengan Kristen lainnya Setidaknya Dalam persoalan khusus ini Yaitu apa? Pada saat manusia Menyerahkan kehendak Mereka kepada kehendak Allah Roh kudus Akan menggesankan Hati orang-orang Kepada siapa Dia dirayani Kepada saya Terlalu ditunjukkan Bahwa kita seharusnya Tidak menghendiri Para pekerja WCTU Oleh menyatu Dengan mereka Senama pertanakan Total Kita tidak mengubah Posisi kita Sehubungan dengan Pengusaha ketujuh Dan kita dapat Menunjukkan penghargaan Atas posisi mereka Di bidang pertanakan Artinya apa? Kita harus menjalin Hubungan dengan Tidak mengorbankan Prinsip Yaitu apa? Kita punya kepercayaan Kita punya Hal yang lain Kita tetapkan Untuk itu Apa yang kita buat? Pertama Kita bekerja sama Dengan mereka Untuk kebaikan sosial Yang kedua Kita bersatu dengan mereka Kita harus melakukannya Dengan cara yang Tidak membahayakan Kepercayaan mereka Atau kebiasaan kita Dan yang ketiga Yang kita lakukan adalah Kita Bisa Dan harus Menggunakan Kesatuan ini Untuk berbagi Dengan orang lain Kebenaran berharga Oleh mana Kita telah Diberkati WCTU tadi Persatuan Wanita-wanita Kristian Maksudnya Dan yang Sebagai kesimpulan Pelajaran-pelajaran Hari Kamis adalah apa? Kita satu iman Dalam apa? Dalam kasih Itu sebabnya Semangatakan Jika kamu mengasihi aku Dalam Yurus 14 dan 15 Maka kamu akan Menuruti segala Perintahku Artinya apa? Barang siapa Memegang perintahku Dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Hanya masalahnya Apakah saya sudah Mengasihi Saudara saya Perintah mengasihi Bukanlah suatu hal yang baru Itu dapat ditemukan Dalam petunjuk Tuhan Yang dia berikan Kepada Musa Dengan kata lain Sebagai umat Gereja Masyarakat 7 Sebagai orang Kristian Kita harus bersatu Satu iman Satu kasih Dan kasih tersebut Harus kita implementasikan Dalam kehidupan Pribadi kita Keluarga kita Gereja kita Dan yang paling penting Dalam kehidupan Bermasyarakat kita Tuhan berkati kita Kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Karena pelajaran indah Pada pekan ini Kami diajarkan untuk Men Menjatuhkan kasih kami Berkati Tuhan Hambamu Berkati para pemirsa Demikian juga para sahabat kami Di tempat ini Terpuji nama Tuhan Bapak di sekian berdoa Aamiin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih